musik 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 nah balik lagi ke pertanyaan Cak Gito ini Sugarto ini hati keras lebih keras dari batu untuk menggemburkan tadi belum sempat dijelaskan lebih selesai banyak cara yang paling populer adalah yang fungsikan fungsi hati sebagaimana harapan yang menciptakan hati apalagi kalau bukan ma'rifatullah mengenal siapa sesungguhnya Allah dan itu tidak akan berhasil jika belum mengenal siapa sesungguhnya aku dari mana asalku dari Tuhan kemana ke Tuhan untuk siapa harus untuk Tuhan karena harus karena Tuhan secara syariat apa yang kira-kira kita lakukannya apalagi kalau bukan takwa disingkat satu kata ya takwa maka wasiat yang yang wajib disampaikan oleh khotib setiap berkhutbah di hari Jumat itu ya wasiat takwa bertakwalah 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 setelah berhasil bertakwalah bersofalah bersofalah jadi asofa itu pangkat setelah takwa setelah takwa hakiki akan sofa hatinya ketika hati telah sofa dia aman dari fitnah aman dari fitnah yang kita bakas tadi aman dari segala sesuatu yang menyebabkan kerasnya hati nah kalau kita merefer ke kesila pertama dulu tentang istighfar pikiran salawat kan banyak itu di nasihat-nasihat para ulama ya sehari minimal seribu kali istighfar kemudian salawat kalau hari Jumat di dua kalikan ya apakah itu juga bagian dari itu Gus? ya ya pokoknya kalimat taibbah atau kalimat kebenaran kebenaran kata-kata yang baik yang mengandung makna positif itu semua makanan atau santapan santapan hati kebutuhannya hati semua itu oke eh tadi dikatakan bahwa secara makna wiyah istighfar minta maaf ya dan dikatakan juga bisa merasa dia lebih baik dari yang lain kalau dari yang zikir dan salawatnya itu kayak apa Gus? secara makna wiyahnya Gus? hakikat zikir adalah penghambaan hakiki penghambaan hakiki rupu biyah rupu biyah ketuhanan kita bersifat berjiwa ketuhanan bersifat ketuhanan bersifat ketuhanan yang Maha Esa itu Pancasila sila pertama itu ya ketika mengasihi yang tak pamrih tak pamrih mengasihi tak pilih kasih memberi tak harap kembali memuji tak berharap dipuji atau dapat sesuatu ya berbuat baik yang lillah billah itu yang ikhlas itu kemudian yang 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 salawatnya sini seramalinya gimana? hakikat salawat ya pengabdian murni yang tadi penghambaan yang pengabdian apa beda pengabdiannya? kalau penghambaan itu kepada Allah kalau pengabdian itu kepada Rasulullah kalau penghambaan itu langsung kalau pengabdian itu tak langsung maksudnya gimana? ya mengabdian kepada Allah melalui sama Nabi melalui Nabi kalau bagi si anak mengabdian kepada Allah melalui kedua orang tua kedua orang tua bagi si murid mengabdian gak boleh kepada selain Allah gak boleh tapi melalui gurunya jadi hakikat dari salat ini lebih banyak ketuhir ya ya artinya kalau tadi penghambaan kan ada rasa ya kalau penghambaan ya pengabdian salat pengabdian salat itu berarti kan ya yang yang bisa kasat mata ya kebanyakan begitu ya memang iya yang kasat mata oh iya oke oke berarti tidak hakikat dikir tadi ya berke bersifat ketuhan ya berarti selama manusia berakhlaklah seperti akhlak Allah kalau kita belum bisa berarti masih berkesetanan berarti ya iya hehehe lawan dari ketuhanan ada tengah-tengah berkemanusiaan keiblisan kesetanan oh jadi yang selama ini gusinisa mendawo bertutur tentang 1 3 istri fara tiga dan sulwati adalah ini ya iya banyak makna yang terkandung dalam istilah 1 3 diantaranya diantaranya itu ya kan kan pengertian awal saya pribadi dan temen-temen kami itu kan apa mungkin seolah apa dikir kalau istri berdari sih jadi apa caranya belum penting 1-3 itu Pak apa itu? soalnya kalau 100 kurang 1-3 jadi 87 Pak gendeng oh gendeng kan? soalnya gak tau 1-3 kurang 1-3 ya gendeng 87 kan? gendeng 8-7 orang gila kurang 1-3 ya kurang 1-3 gendengnya secil loh tapi gendengnya gaduh lucu gini ya itu serai aja jadi ada tanya question mark ya tanda yang besar apa mungkin dikir sualawat istri berdari sih apa caranya? ternyata maknawinya seperti berdari jadi adanya kan iya banyak di perasaan iya memang sumber semuanya ya memusat dirasa iya galilnya begini mungkinkah lidah kita ini merasakan tiga rasa sekaligus? impossible impossible loh kok impossible terasa impossible possible ya possible bahkan sampai 6 rasa sekaligus mampu ya apa? lidah kita oh iya iya kok nano-nano ya iya 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 kalau lidah saja mampu ini lebih peka lebih tajam lebih sembarang kalir hati apa yang dimampu lidah hati lebih mampu itu kaedah betul 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 iya 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 apa yang bisa dilihat oleh mata kasar kemampuan ini mata hati jauh lebih tajam lebih tajam iya 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 betul faham 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 jadi kan lebih apa mana hagi kacang kan lebih lebih jenet dengan tentang perilaku ya iya 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 itu ya iya oke bukankah masing-masing kita ini berstatus tumpuk-tumpuk baca roh ini ya anak ya bapak ya suami ya tetangga ya murid ya setan ya setan ya setan amin sudah diamin bukan ike ayam ya ya iya anak saya undang-danget iya bapak ya murid, ya murid, kalau dia guru ya gak guru, kalau gak jadi murid jadi murid, proses oh proses, sepasan murid, sepasan semua status itu, semua status yang tupu-tupu yang disandang itu kesemuanya harus soleh standar, standar minimal SNI nya SNI nya harus soleh naik jerung soleh, jangan mati-mati disit soleh itu layak diterima layak diterima semua kalangan sesuai dengan statusnya bagi bapak, ya mesti tinggal di bapak layaknya bapak itu bagaimana itu standar jadi anak jadi anak layak jadi anak selayaknya lah berarti kan kembali lagi ke sebagai setan jangan sampai salah letak di rupakan kita perdama lagi tentang hampiri fitrah coba kita interpretasi lebih dalam lagi bagaimana guys hampiri kesucian yang hakiki yang asli yang itu berasal dari Tuhan menuju kesana menuju kesana berproses yang panjang tahap yang paling kulit ya hampiri apa yang menurut kamu benar dan baik kumpulan di Jakati di Jakati di Jakati di Jakati iya itu iya apalagi iya 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 pokoknya semua kebaikan kebenaran itu bagian dari fitrah yang harus kita hampiri semaksimal mungkin untuk berjalan mendekati sehingga api api itu hampiri itu yang dekati sedekat mungkin hindari fitnah anak istri pun akan fitnah iya di nama anggwa lukum wa'ulah dukung wa'ulah dukung fitnah iya menghindari anak ustadi kita kadungan itu harus dipahami matang iya karena min azwajikum wa'ulah dukung aduun lakum fahdaruhum sesungguhnya diantara istri-istri kalian anak-anak kalian itu musuh kalian yang nyata maka waspadalah istri-istri lebar-lebar dari satu bukan dua istri-istri istri-istri perintahnya bukan jauhilah bukan waspadalah waspadalah tetap tetap seoma tapi waspada dari sifat buruk istri pasangan kita anak kita nakalnya dan sebagainya itu efek-efek yang negatif itu ya kalau kita lihat di ayat kuala itu kan ada mesti bertentangan bukan bertentangan sih waliannya artinya kita itu disuruh untuk berkeluarga tapi hati-hati ke fitnah iya itulah butuh ilmu yang cukup memang agar tidak salah paham kalaupun pahamnya tidak salah benar dalam pengetrapan agar tidak salah letak keliru pasar saya jadi ingat ngajinya Gus Nizam yang sering ngajinya sampai gempor ini bahwa Gus Nizam berdutur bahwa jangan dikira bahwa sesuatu yang kalian benci Allah itu mengakrabkan ya yang yang rapuh kemarin dan yang kisah paling nyata ya pasangan kita iya iya well Tidak bisa dihindari ini sudah malam sekali kami mohon pamit monggo monggo Waalaikumsalam 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 Terima kasih